Intro Selamat berjumpa dengan channel guru cakap Sesuai semuanya Kali ini kita akan mempelajari proses pembentukan tanah dan ciri-ciri tanah 1. Proses Pembentukan Tanah Proses pembentukan tanah diawali dari pelapukan batuan Baik pelapukan fisik maupun pelapukan kimia Dari proses pelapukan ini batuan akan menjadi lunak dan berubah komposisinya Pada tahap ini batuan yang lapuk belum dikatakan sebagai tanah Tetapi sebagai bahan tanah atau regulit Karena masih menunjukkan struktur batuan induk Selanjutnya akan kita sampaikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan tanah Yang pertama atau A adalah iklim Unsur-unsur iklim yang mempengaruhi proses pembentukan tanah Terutama unsur suhu dan celara hujan 1. Suhu atau temperatur Suhu akan berpengaruh terhadap proses pelapukan bahan induk Apabila fluktuasi suhu tinggi maka proses pelapukan akan berlangsung cepat Sehingga pembentukan tanah juga cepat 2. Curah hujan Curah hujan akan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah Sedangkan pencucian tanah yang cepat menyebabkan tanah menjadi asam Atau pH tanah menjadi rendah B. Organisme Atau vegetasi, jasad renik, atau mikroorganisme Organisme sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah Dalam hal 1. Membantu proses pelapukan Baik pelapukan organik maupun pelapukan kimiawi Pelapukan organik adalah pelapukan yang dilakukan oleh makhluk hidup, iwan, dan tubuhan Sedangkan pelapukan kimiawi terjadi oleh proses kimia Seperti batu kapur yang larut oleh air 2. Membantu proses pembentukan humus Tubuhan akan menghasilkan dan menyisakan daun-daunan dan ranting-ranting yang menumpuk di permukaan tanah Daun dan ranting itu akan membusuk dengan bantuan jasad renik atau mikroorganisme yang ada di dalam tanah 3. Pengaruh jenis vegetasi terhadap sifat-sifat tanah sangat nyata terjadi di daerah beriklim sedang Seperti di Eropa dan Amerika Vegetasi hutan dapat membentuk tanah hutan dengan warna merah Sedangkan vegetasi rumput membentuk tanah berwarna hitam Karena banyak kandungan bahan organik yang berasal dari akar-akar dan sisa-sisa rumput 4. Kandungan unsur-unsur kimia yang terdapat pada tanaman berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah Contoh, jenis tanaman cemara akan memberi unsur-unsur kimia seperti CA, MG, dan K yang relatif rendah Akibatnya, tanah di bawah pohon cemara derajat keasamannya lebih tinggi daripada tanah di bawah pohon jati C. Bahan induk Bahan induk terdiri atas batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen atau endapan, dan batuan metamorf Batuan induk itu akan hancur menjadi bahan induk, kemudian akan mengalami pelapukan dan menjadi tanah Tanah yang terdapat di permukaan bumi sebagian memperlihatkan sifat, terutama sifat kimia, yang sama dengan bahan induknya Bahan induk terkadang masih terlihat pada tanah baru, misalnya tanah bertekstur pasir berasal dari bahan induk yang kandungan pasirnya tinggi Susunan kimia dan mineral bahan induk akan mempengaruhi intensitas tingkat pelapukan dan vegetasi di atasnya Bahan induk yang banyak mengandung unsur CA akan membentuk tanah dengan kadar ion CA yang banyak pula Akibatnya pencucian asam silikat dapat dihindari dan sebagian lagi dapat membentuk tanah yang berwarna kelabu Sebaliknya, bahan induk yang kurang kandungan kapurnya membentuk tanah yang warnanya lebih merah D. Topografi atau Relief Keadaan relief suatu daerah akan mempengaruhi satu, tebal atau tipisnya lapisan tanah Daerah yang memiliki topografi miring dan bergulit, lapisan tanahnya lebih tipis karena tererosi Sedangkan daerah yang datar, lapisan tanahnya tebal karena terjadi sedimentasi Dua, sistem drainase atau pengaliran Daerah yang drainasenya jelek seperti sering terkenang menyebabkan tanahnya menjadi asam E. Waktu Tanah merupakan benda alam yang terus-menerus berubah Akibat pelabukan dan pencucian yang terus-menerus Oleh karena itu, tanah akan menjadi semakin tua Mineral yang banyak mengandung unsur lehara telah habis mengalami pelabukan Sehingga tinggal mineral yang sukar laku seperti kuarsa Karena proses pembentukan tanah yang terus berjalan Maka induk tanah berubah berturut-turut menjadi tanah muda, tanah dewasa, dan tanah buah Kelamanya waktu yang diperlukan untuk pembentukan tanah berbeda-beda Bahan induk vulkanik yang lepas-lepas seperti apu vulkanik Memerlukan waktu 100 tahun untuk membentuk tanah muda Dan 1000 sampai 10.000 tahun untuk membentuk tanah dewasa Dua, ciri-ciri tanah Komposisi tanah beraneka ragam Mengakibatkan tanah memiliki sifat fisika, kimia, dan sifat biologi yang beragam Mari kita pelajari bagaimana sifat-sifat tersebut Agar kalian mampu mengidentifikasikan ciri-ciri tanah A. Sifat fisika tanah Sifat fisika tanah terdiri atas satu tekstur tanah Tekstur tanah ialah tingkat kasar dan halusnya partikel tanah Misal kalian menemukan tanah pasir Mengapa disebut tanah pasir? Karena pada tanah tersebut terdapat kandungan partikel tanah Berukuran 0,05 sampai 2 mm Dan ini dikategorikan pasir Penamaan tanah pasir ataupun tanah lempung Itu berdasarkan sifat tekstur tanah Dua, struktur tanah Struktur tanah merupakan cara pengikatan Putir-putir tanah yang satu terhadap yang lain Tiga, konsistensi tanah Konsistensi tanah merupakan sifat fisik tanah Yang menyatakan besar kecilnya gaya kohesi Dan adisi dalam berbagai kelembapan Konsistensi tanah dapat kamu ketahui dengan mencoba memencah tanah tersebut Apabila sulit dipecah berarti bahwa tanah mempunyai konsistensi yang kuat Empat, lengas tanah Lengas tanah ialah tingkat kebasahan atau kelembapan tanah Yakni banyak sedikitnya air yang terikat secara absorptif pada permukaan putir-putir tanah Penyerapan air oleh perakaran bergantung pada persediaan kelembapan air dalam tanah Kapasitas simpanan air tanah bergantung pada tekstur, kedalaman, dan struktur tanah Lima, udara tanah Udara tanah adalah udara yang berada dalam peruang pori-pori tanah Merupakan fase gas dalam sistem dispersi Fungsinya sebagai sumber O2, CO2, N2 O2 untuk pernafasan akar, mikroorganisme, dan jasad atau hewan dalam tanah CO2 untuk dekomposisi dan pelarutan hara N2 sebagai suplai N tanah O2 penting dalam tanah padarnya lebih besar atau sama dengan 10% Enam, warna tanah Pada rasanya, warna tanah tidak murni, melainkan campuran Contoh, kelabu, coklat, karat Warna tanah merupakan gabungan warna-warna dari komponen tanah Seperti oksidansi atau merah, coklat, karat Humus atau hitam, coklat, kuarsa atau putih Dan lempung, kelabu, dan putih B. Sifat kimia tanah Tanah sebagai bagian dari tubuh alam mempunyai komposisi kimia berbeda-beda Tanah terdiri atas berbagai macam unsur kimia Penentu sifat kimia tanah antara lain kandungan bahan organik, unsur hara, dan pH tanah Tanah yang kita lihat adalah suatu campuran dari material-material batuan yang telah lapuk Atau sebagai bahan anorganik Material organik, bentuk-bentuk kehidupan atau jasa hidup tanah, udara, dan air Bahan organik tanah terdiri atas sisa-sisa tanaman serta hewan dalam tanah Termasuk juga kotoran dan lendir-lendir serangga, cacing, serta binatang besar lainnya C. Sifat biologi tanah Tanah sebagai tempat tumbuh tanaman dan tempat hidup organisme Di dalamnya menyediakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman dan organisme lainnya Di dalam tanah terjadi proses-proses yang menghasilkan sifat biologi tanah Misalnya, adanya cacing tanah akan meningkatkan unsur nitrogen, fosfor, kalium, serta kalsium dalam tanah Sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah Peranan cacing tanah yang lain berupa lubang yang ditinggalkan di tanah akan meningkatkan drenase tanah Hal ini penting dalam perkembangan tanah Cacing-cacing mengangkut tanah, mencampur, serta menggumpalkan sejumlah perlahan organik yang belum teromba Seperti daun dan rumput yang digunakan sebagai makanan Selain itu, secara tegas cacing dengan kotoran dan lentir-lentirnya Mampu mengikat partikel-partikel tanah menjadi gumpulan tanah yang stabil Terutama pada tanah asli Demikian, terima kasih Sampai jumpa